Gerjep, Ahok beringatkan kontraktor Kilang Balikpapan? Komisaris Utama PT. Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Senin kemarin melakukan kunjungan ke proyek Kilang yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN Presiden Jokowi yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia pun mengenakan pakaian dinas luar secara lengkap, pakaian merah putih biru khas Pertamina. Ahok juga sempat mengunjungi salah satu kontrol room dan melakukan diskusi dengan para pekerja di lokasi proyek. Bria yang kerap di Sapa Ahok ini punya pesan khusus buat kontraktor proyek Kilang di sana. Proyek yang dikunjungi Ahok adalah Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan yang dikelola PT. Kilang Pertamina Balikpapan. Ia meminta agar kontraktor segera menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik serta tanpa tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina maupun nilai keekonomian proyek ke depannya juga diwanti-wanti agar proyek ini tidak molor dari target yang ditentukan yakni 2024. Ahok juga menginginkan agar proyek ini selesai dengan segala konsekuensinya tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Sebelumnya PT. Kilang Pertamina Internasional atau KPI Subholding Refining and Petrochemical PT. Pertamina Persero mengatakan terus berupaya menuntaskan proyek RDMP Balikpapan yang ditarjetkan rampung dan mulai beroperasi pada 2024 mendatang. Korporat Sekretari PT. KPI Ifki Sukarya mengatakan sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau PSN proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe akan dibagi ke dalam dua fase di mana fase pertama ditarjetkan rampung pada 2024 dan fase kedua pada 2026. Fase pertama ini akan meningkatkan kapasitas olahan minyak mentah di Kilang Balikpapan dari saat ini 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari serta menghasilkan produk BBM dengan standar Euro 5. Produk standar Euro 5 sendiri memiliki keunggulan yang utama yaitu lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar minyak yang lebih berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat. Pada fase kedua fleksibilitas pasokan minyak mentah di Kilang ini akan ditingkatkan sehingga Kilang akan mampu mengolah minyak mentah yang lebih banyak tersedia di pasaran dengan harga lebih ekonomis yaitu minyak mentah asam dengan kandungan belerang sebanyak 2%. Untuk fase konstruksi, pengembangan dilakukan dengan melibatkan SK Energy Korea, Hyundai Engineering Korea, PT RKS Industri, dan PT PP. Penyelesaian pekerjaan sarana penunjang, pengembangan dilakukan dengan melibatkan sejumlah kontraktor seperti PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adikarya, PT Rekayasa Industri, PT Bahana Cipta Internusa, PT Balikpapan Ready Mix, PT Punjas, PT Panca Usaha Prima, PT Andalas Satya, PT Kintajaya, PT Manunggal Jaya, PT Wanda Putri, dan PT Perdana Karya. Hingga akhir Juni, proyek RDMP Balikpapan telah mengalami kemajuan pembangunan fisik sebesar 35,74%. PT Kilang Pertamina Balikpapan atau PT KPB sebagai penanggung jawab proyek juga telah melaksanakan Acceleration Meeting dengan Joint Operation Pelaksana Proyek. Di sisi lain, PT Kilang Pertamina Internasional kini mengelola sepenuhnya bisnis dan operasi kilang di Indonesia sebagai sebuah entitas usaha yang mencetak profit. Sebelumnya, Kilang Pertamina Internasional yang merupakan Induks of Holding, Revining, and Petrochemical Pertamina sejak Juni 2020 mendapat mandat untuk mengelola sektor kilang dan petrokemia Pertamina di Indonesia. Sebagai Induks of Holding, Refining, and Petrochemical, Kilang Pertamina Internasional kini membawahi enam unit kilang di Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Sementara itu, pada aspek manajemen inventory, KPI memiliki fokus menjaga stok minimal minyak mentah di masing-masing unit kilang. Selain itu, untuk meningkatkan keandalan kilang, KPI telah meritis teknologi digitalisasi kilang termasuk dalam pengembangan sistem predictive maintenance. Indonesia disebut-sebut memiliki harta karun energi yang nilainya luar biasa. Menteri BUMN, Erick Tohir, mengukapkan hasil restrukturisasi PT Pertamina yang ia lakukan beberapa hari yang lalu sudah menunjukkan hasil salah satunya penemuan sumber gas dan minyak. Dia menyebut salah satu hasilnya yaitu penemuan harta karun sumber gas dan minyak yang selama ini kekurangan. Kemudian beberapa keuntungan sub-holding lain yang berhasil dikumpulkan pun turut dia sampaikan. Seperti yang diketahui bahwa transformasi yang dilakukan kementerian BUMN ini terus terjadi. Hasilnya sudah terlihat. Kalau dilihat kemarin bagaimana Pertamina setelah dilakukan konsolidasi itu, bisa lihat sub-sub-holdingnya sudah menghasilkan dengan baik. Selain itu, kinerja sub-holding refinery N.Petrochemical pun mencatatkan laba pada semester pertama sebesar 322 juta USD. Tadinya kata Erick, sub-holding ini menjadi beban namun kemudian mencetak keuntungan. Lebih lanjut kemajuan tersebut dinilainya banyak terjadi di sub-holding lain. Dia menekankan BUMN tak mengenal super-holding namun holding klasterisasi yang mengharuskan terjadinya supply chain. Erick Thohir menyatakan bahwa ia harus bisa menyeimbangkan berapa produksi dalam negeri, berapa impor, karena itu sejak awal ia bersama Mendak ada ekosistem baru. Ia meyakini bahwa Mendak mempunyai background yang bukan hanya senang impor, tetapi data harus disamakan. Salah satu bentuk kerjasama antar kementerian dalam hal kementerian BUMN adalah pertemuan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dengan Exxon Mobil. Menurutnya kerjasama antara Kemelu dengan Kemen BUMN tersebut dapat mendukung BUMN Go Global dan mendukung kerjasama BUMN dengan dunia luar, termasuk kegiatan investasi yang sifatnya strategis. Dalam kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Wakil Menteri 1 BUMN, Pahala Nugraha Mansuri dan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono melakukan kunjungan ke Los Angeles dan Houston, Texas. Dalam kunjungan tersebut, diadakan pula pertemuan antara PT Pertamina dan Exxon Mobil yang dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama teknologi hijau. Kerjasama ini memiliki arti penting, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan mendukung pembangunan ketahanan energi nasional. Diharapkan kerjasama antara Exxon Mobil dengan Pertamina dapat mendorongi dan pemanfaatan teknologi pemrosesan bagi Pertamina untuk meningkatkan produksi, rovinery, dan petrokimia. Selain itu, memperluas akses pasar produk turunan migas yang bernilai tambah. Selain itu, peluang kerjasama, penurunan emisi, dan transisi energi Indonesia melalui teknologi hijau seperti Carbon Capture dan upaya dekarbonisasi lainnya juga turut dibahas. Sementara itu, Wakil Menteri 1 BUMN, Pahala Nugraha Mansuri menambahkan kerjasama dengan Exxon Mobil bukanlah yang pertama. Sebelumnya, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pengembangan upstream. Dia mengatakan, kerjasama tersebut melibuti kerjasama hilirisasi dan pemanfaatan teknologi termasuk pengembangan infrastruktur untuk memastikan energi di Indonesia bisa memiliki akses infrastruktur hilirisasi yang lebih baik. Ini tentunya salah satu kerjasama yang kita harapkan dapat meningkatkan ketahanan energi sebagai salah satu sektor yang tentunya sangat strategis. Dan dalam hal ini, perjanjian kerjasama dari instansi dan pemanfaatan teknologi termasuk juga pengembangan infrastruktur untuk memastikan bahwa energi di Indonesia akan memiliki infrastruktur yang lebih baik khususnya dalam hilirisasi dari energi tersebut, kata Pahala. Pahala menuturkan kerjasama ini penanda tanganan di downstream atau hilirisasi energi ini akan melengkapi kerjasama yang ada antara Pertamina dengan Exxon Mobil sebagai perusahaan energi terbesar di dunia saat ini.